Komunikasi Kelompok Komunikasi Kelompok Komunikasi Kelompok terbagi menjadi dua bentuk yakni komunikasi kelompok kecil dan komunikasi kelompok besar Dalam konteks hubungan sosial, manusia tergabung dalam kelompok guna memenuhi kebutuhannya A. Kelompok juga bisa menjadi sarana bagi individu untuk mencapai tujuannya seperti bergaul, bersahabat, atau mengembangkan dirinya Komunikasi Kelompok adalah proses pengiriman dan penerimaan pesan di antara anggota kelompok Berdasarkan jumlah anggotanya, komunikasi kelompok dapat dibagi menjadi dua yakni saat pertama komunikasi kelompok kecil bentuk komunikasi kelompok kecil ini sering terjadi di dalam kehidupan sehari-hari Contohnya, kegiatan diskusi, rapat, perkuliahan, seminar, panel, dan sebagainya Komunikasi Kelompok kecil berlangsung secara dialogis punya umpan balik serta verbal serta adanya diskusi tanya-jawab Kedua, komunikasi kelompok besar Komunikasi kelompok besar lebih ditunjukkan pada proses afeksi dan bersifat linier atau satu arah Pesan yang disampaikan komunikasi lebih tertuju pada perasaan Bantu komunikasi kelompok ini punya jumlah komunikan yang sangat besar dari berbagai latar belakang jenis kelamin, usia, dan tingkat pendidikan Selain itu, pesan yang disampaikan komunikator sifatnya mudah menyebar di antara komunikan Sifat-sifat komunikasi kelompok sebagai berikut A. Kelompok berkomunikasi melalui tatap muka B. Kelompok memiliki sedikit partisipan C. Kelompok bekerja di bawah arahan seorang pemimpin D. Kelompok membagi tujuan atau sasaran bersama E. Anggota kelompok memiliki pengaruh atas sama lain Sekian dari saya, mohon maaf ada salah kata Wassalamualaikum Wr Wb Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!